Untuk menjawab pertanyaan itu, saya cokong menjawab yang saya tahu, yang saya pahami, yang saya ngerti. Bahwa jurus seni penyadar itu tidak membuka cabang di mana-mana. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menjawab yang saya tahu, yang saya pahami, yang saya ngerti. Bahwa jurus seni penyadar itu tidak membuka cabang di mana-mana. Karena kita memiliki anggota mungkin dari cabang sampai Merauke ada anggota CSP, tapi tidak ada kita buka cabang di mana-mana pun yang ada hanya ketua kelompok. Nah, ketua kelompok itu ada di masing-masing kota atau daerah yang mewakili kelompoknya, yaitu dengan adanya ketua kelompok itu memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, hanya pelatihan-pelatihan saja dan beliau-beliau ini nanti yang mengantarkan ke sini ke pusat. Jadi, tidak ada namanya buka cabang perguruan CSP di mana pun tidak ada. Yang ada hanya kelompok latihan. Nah, sifatnya hanya melatih karena untuk mempermudah komunikasi situasi kondisi biar mereka itu bisa belajar, bisa berdalam, tidak terbentang oleh jarak dan waktu. Mereka bisa berlatih di kelompok dan kemudian bisa langsung ke pusat, ke sini, ke desa Talang, ke samatan Talang, ke Bupaten Tegal, Indonesia, Jawa Tengah. Begitu kurang lebihnya yang bisa saya informasikan, mungkin semoga menjadi wacanak pencerahan bagi yang masih bingung bahwa kembali lagi saya ulangi, CSP itu tidak membuka cabang di mana pun tidak ada namanya cabang perguruan CSP. Kalau ada namanya kelompok dan diketuai oleh namanya ketua kelompok dan itu pun nanti semua akan ke sini. Sekalian, saya mewakili orang tua saya dan mewakili keluarga besar Juru Seni Penyadar mengucapkan selamat Hari Raya Itul Fitri. Mohon maaf lahir dan patin. Semoga kita semua diberikan rahmat dan berkahnya sepanjang hidup. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Keselur, ini sudah jelas ya bagi yang nanya kemarin bahwa CSP itu tidak mempunyai cabang di manapun yang ada hanya kelompoknya saja. Jadi, Mas, kalau tidak dibawa ke sini atau belum dibawa ke sini berarti belum murid CSP ya, Mas? Betul. Jadi, kalau kita murid CSP berarti sudah bertatap langsung sama Bapak Guru Besar. Ketalang langsung ke sini, guys. Oke, jadi bagi yang nanya kemarin itulah jawabannya. Sekalian ini Mas Nur juga mempunyai channel ya, Mas, ya? Betul. Ini Mas Nur juga mempunyai channel Youtubenya, guys, Nur. Ini channel Youtubenya apa, Mas? Channelnya Nur Zaman Al-Talangi yang membahas seputar perguruan suruh seni penyadar. Monggo, bantu subscribe agar semakin maju channelnya, semakin manfaat yang lebih baik lagi buat kita semua. Amin. Bagi yang tidak suka, apekan saja. Oke. Nggak usah dipikir-pikir. Apekan saja kalau nggak suka. Siap, siap, siap. Terima kasih. Jadi ini, guys, nanti kalau pengen tahu channelnya Mas Nur Zaman, aku link-nya ini ada di bawah deskripsi, ya, guys, ya? Jadi ini bagi yang ingin tahu saja, ya, Mas, ya? Kayak gitu. Jangan lupa klik, subscribe, komen, dan share, guys. Oke, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton